Aduh, teman-teman selalu ya Kalau teman-teman itu perhatiin Live Kit Kat di Flip English School Pari itu Problem, the number one problem Is adalah connection So, be patient Kita sudah upload video part satunya Di IGTV kita Kalau teman-teman tadi miss part satunya Bisa langsung cek di Miss part satunya bisa langsung cek di IGTV kita Karena aku udah upload di sana Sekarang kita langsung lanjut ngobrol sama Miss Dila yang tadi sempat terputus karena jaringan Don't go anywhere guys It will be useful for you If you want to go abroad someday You should go to share Ntar ya, aku invite dulu miss Dila-nya untuk join Hai Hello Miss Dila-nya kalau FRI ya Miss Dila-nya kalau FRI ya Miss Kalo FRI ya FRI itu selalu terkendala oleh sinyal Nggak kenapa di tarik Kayak gitu mungkin ya Miss lanjut Miss Miss Kenapa kok dari Kemudian Pindahnya ke New Zealand Kenapa nggak ke Australia Atau ke negara mana misal Alasannya kenapa? Sebenarnya Waktu itu sudah mempertimbangkan beberapa pilihan negara ya Misalnya di UK Tetap di UK dengan pilihan universitas yang berbeda Atau tetap di universitas yang sama Terus sempat pilih ke Belanda juga Ke Australia Sama ke New Zealand Tapi waktu itu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu dari programnya sendiri Terus dari konsultasi dengan beberapa temen Terus ngeliat Ngebaca lagi nih programnya seperti apa Kuliahnya kira-kira bakalan seperti apa Dan waktu itu kan aku Keterimanya 2017 ya IELTS-nya tahun 2017 Terus itu kan IELTS 2 tahun Berlakunya Nah waktu itu kalau misalnya aku memutuskan ke UK Itu intake-nya adalah September Yang berarti aku mesti retake lagi IELTS-nya Sedangkan kalau misalnya aku Memilih misalnya antara Australia atau New Zealand Aku bisa intake di bulan Februari Yang berarti aku nggak usah retake lagi IELTS-nya Jadi opsinya Salah satu pertimbangannya adalah hal itu juga Terus waktu itu Milih antara Australia atau New Zealand Ngeliat lagi programnya Kalau di New Zealand tuh Kurang lebih 2 tahun Jadi setahun full untuk course Setahun full untuk reset Kalau di Australia waktu itu Programnya 1,5 tahun Terus tapi kalau di Australia itu Gini Aku kan psikologi di Indonesia Kalau misalnya mau apply ke Australia Itu mesti ada kayak dari Psychology Council-nya disana Untuk mengakreditasi nih Apakah studi kita di S1 Itu approve untuk lanjut ke S2 disana Dan itu satu memakan waktu Dan memakan budget gitu Dan belum tentu juga Akhirnya bisa langsung ter-convert gitu ya Jadi waktu itu Akhirnya memutuskan untuk Yaudah apply ke New Zealand aja Terus keterima di sana Terus dan keterima juga di LPDP Untuk ngajuin perpindahan Jadi Yaudah Pilihnya ke New Zealand waktu itu Oke Terus kemudian pas waktu apply pertama ke UK Itu pilihan kampusnya MIS apa? Di UK Kenapa? Pas waktu MIS DILA-nya apply ke UK Itu pilihan kampusnya MIS apa? University MIS-nya di UK Di UK tuh di Bristol Ada juga di Leeds Ada juga di Glasgow Kalau nggak salah Waktu itu Terus sempat hampir apply ke UCL Tapi Kayaknya nggak sempat Nggak sempat apply UCL Terus sempat di Belanda Di Belanda ada di Leiden Kemudian ada di Groningen Kalau nggak salah Ya Sama Aku lupa ada lagi satu gitu Tapi kalau di Belanda tuh Case-nya adalah Mereka membutuhkan yang namanya Primester Jadi Hal yang harus diperhatikan teman-teman juga Misalnya Apakah Apakah misalnya kita kuliah S1 di Indonesia Misalnya Terus kita mau mengambil S2 Di bidang yang sangat spesifik Misalnya di negara mana gitu Mesti diperhatikan apakah Kuliah kita S1 dengan SKS segitu Dengan mata kuliah yang kita pilih Apakah itu dianggap cukup Untuk lanjut ke S2 Di bidang spesifik itu Karena kalau misalnya Ternyata dianggap kurang cukup Kita akan diminta untuk Melakukan program primester dulu Sedangkan Untuk beberapa beasiswa ya Program primester itu Tidak di cover Jadi kita harus bayar sendiri Pertimbangannya kayak gitu Halo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Iya Aku nyari sinyal ya Mis Tunggu Coba Tidak apa-apa Coba ya teman-teman Kalau disini ada tidak singalnya Teman-teman sambil kita nyari sinyal Kalau teman-teman punya pertanyaan Putar Perjalanan Miss Dila ke New Zealand Boleh banget untuk mengajukan Pernyata pertanyaan Miss Bisa denger suara disini gak Sekarang Kedengeran kok Oke 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 Miss Miss waktu Aku lanjut pertanyaan ya Miss sampai mana Aku lupa Miss Dila pas waktu Miss Dila menjalani Bertahap-tahap Seleksi beasiswa LPDP tuh Nah menurut kita sendiri Tahap mana yang paling susah Miss Dila jalani Sebenarnya tahap yang paling krusial Itu adalah diseleksi substantif sih sebenarnya Karena waktu di jamanku ya di 2017 Balik lagi itu tahapannya ada tiga Yang pertama tuh kita seleksi berkas lah ceritanya Atau administratif Disitu yang penting adalah kita melengkapi semua berkas Dan persyaratan yang diminta oleh LPDP Jadi kayak kita mengisi data Kita melampirkan surat rekomendasi Terus kita membuat SI Oh itu ada dari LPDP Minta kurang lebih ada tiga SI Yang mesti kita tulis Kemudian syaratan IELTS IJASA Dan lain-lain sebagainya Jadi hal-hal yang bersifat dokumen Dilengkapi Kalau itu semua lengkap Insya Allah bisa lanjut ke tahap keduanya Nah di tahap keduanya tuh ada seleksi online Nah seleksi onlinenya itu Waktu di jamanku ya 2017 Balik lagi Itu seleksinya lebih ke Seperti psikotest gitu Jadi kita dikirimin ada dua link Psikotest untuk kita kerjain Masing-masing waktu itu Kalau sekolah sekitar 30-45 menitan Untuk menyelesaikan si psikotest online itu Nah dari situ kemudian setelah selesai Barulah kita dinyatakan Apakah kita bisa masuk ke Seleksi subtantifnya atau enggak Nah di seleksi subtantifnya Inilah yang kemudian Betul-betul apa ya Yang sangat menentukan Jadi waktu itu ada wawancara Wawancara dengan asesor Waktu itu asesornya ada 4 orang Kalau enggak salah ingat Kemudian ada LGD Jadi kita dikasih kasus Kemudian kita diskusi dengan teman-teman yang lain Kemudian kita disuruh menulis Esai on the spot Jadi on the spot itu kita langsung dikasih Kasus, topik yang harus kita pilih Dan harus kita tulis esainya gitu Jadi satu hari itu cukup Melelahkan sih Dan cukup Menguras Dan benar-benar Apa ya Disitulah yang kayak benar-benar Paling banyak poinnya Untuk menentukan Apakah kita layak Atau enggak Berarti pas waktu Miss Belum menjalani tes itu Miss udah tahu belum Bentuk tesnya itu Seperti apa Terus persiapan Miss itu Udah tahu belum Belajarnya itu Metode belajar Sebenarnya Sebenarnya untuk Kurang lebih Gambaran tesnya seperti apa kan Sebenarnya LPDP Setiap tahun ketika merilis Akan ada dibuka Badgenya Tanggal berapa Sampai tanggal berapa Udah ada kayak buku panduannya gitu kan Jadi udah tahu Kira-kira Tesnya seperti apa Nantinya seperti apa Dan dari tahun-tahun sebelumnya sih Kurang lebih Waktu itu di tahun aku Cuma ditambahkan Sikrotes online itu Sedangkan Lebih Komposisinya masih sama Jadi Dapat apa ya Kayak Kayak informasi lah Dari tahun-tahun sebelumnya tuh Kira-kira tesnya seperti apa Jadi persiapkan aja Jadi misalnya Dari informasi Oh tahun lalu tuh Tesnya kayak gini Oh kurang lebih Di LGD tuh akan seperti apa Kurang lebih SI on the sport tuh Kayak gimana Waktunya berapa lama Kira-kira topiknya akan terkait apa Kemudian Pada saat interview Kira-kira kita bakal ditanya Seperti apa ya Sebenarnya kurang lebih Itu adalah hal-hal yang Harusnya emang kita udah persiapin sih Pada saat mau menghadapi seleksinya Berarti mungkin bisa tanya-tanya ke senior Atau temen-temen yang udah dapat award di sebelumnya ya Oh bener Bener Mis aku mau nanya dong Ke depan kuliah di New Zealand tuh Seseru apa sih mis Disana Kulturnya tuh orang-orangnya seperti apa Budaya Edukasinya disana Seseru apa ya Sebenarnya Aku mesti bilang In general Sangat berbeda ya Dengan Proses perkuliahan Di Indonesia Nah sebenarnya Yang seperti aku ceritain di awal Sebenarnya kan aku Waktu itu pengennya ke UK Terus tiba-tiba Akhirnya berpindah ke New Zealand Waktu kuliah Waktu untuk di UK Itu sebenarnya Karena sering ngeliat temen-temen Oh kelasnya gede Seperti ini Mereka banyak international student disana Jadi gambarannya kayak gitu Tapi ternyata di New Zealand tuh Tidak seperti itu Aku sebenarnya Ini catatan sih Buat temen-temen yang mungkin Mau nge-apply program kampus Juga mesti Lebih detail lagi Buat bacanya Kayak Programnya tuh menerima Berapa orang setiap tahun Kelasnya gede atau enggak Kira-kira Komposisi studentnya Kayak bagaimana gitu Karena di aku Jatuhnya Kelas programku tuh Cuman menerima 15 orang Setiap tahun Which is kelasnya Kecil Kecil banget Dan Ada kelas yang Kayak kita cuman 8 orang Dan itu jatuhnya Kelasnya lebih banyak Diskusi, presentasi Jadi Kalau kamu tidak Mempersiapkan diri Dengan balik Kayak kelihatan banget Kalau kamu tuh Tidak siap Mau bahannya apa Karena kan ketahuan banget Kalau misalnya kita Tidak well prepared Sama Kebanyakan tugas-tugas kita Adalah Menulis Dan menulisnya tuh Itu berbeda sekali Dengan Ini loh Apa Berbeda sekali Berbeda sekali dengan Mungkin waktu S1 tuh Nulisnya kayak makalah Makalah yang kayak Dari teori Terus yang kayak Sudah kita rangkum Sedangkan yang dituntut Untuk S2 tuh Lebih banyak Critical writing Jadi Menulisnya tuh berbeda Jadi aku ingat Pada saat itu ya Aku ada tugas Nge-review buku Nge-review buku Kita dikasih nih List buku Sama dosennya Tapi kalau mau List buku lain Boleh gitu Aku inilah Oh review buku Jadi aku mikirannya Di Indonesia Ya review buku Ya itu buku ceritanya In general tentang apa Gitu Tapi ternyata Terus dosennya Review buku Review buku Terus yang kayak Dibilang ya Yaudah Karena presentasinya 15 menit doang per orang Jadi katanya Gak usah terlalu detail gitu Dan Gak usah terlalu detail Di pikiran aku tuh Bener-bener yang Yaudah In general tuh Buku tuh gak apa Tapi ternyata Aku ngeliat Temen-temenku nih presentasi Ternyata yang dimaksud Nge-review buku tuh Gak simply yang kayak Itu buku isinya apa Tapi kayak Itu buku yang tulis siapa Keluarnya tahun berapa Penulisnya backgroundnya apa Pada saat itu Isunya seperti apa Kenapa topiknya seperti itu Isi bukunya apa Itu idenya radikal Apa enggak di masanya Terus impact buku itu Ke orang-orang tuh apa Jadi kayak Oh ternyata Yang dimaksud tuh Tidak serta-merta Isinya doang gitu loh Tapi kayak Banyak hal Itu yang bisa dipertimbangkan Yang Which is aku tidak Terlalu familiar Dengan gaya seperti itu Di Indonesia gitu Jadi Terus aku ngeliat Temen-temenku presentasi Mungkin Aku presentasi Kayak cuman Yaudah Bawa slide doang Terus presentasi Tapi Tapi ternyata tuh Temenku gini loh Ada yang presentasi Tentang Greek philosophy Yang bener-bener Pada saat dia mau presentasi Dia tuh ganti kostum gitu loh Dia bawa wig Dia bawa apa Terus ada yang Pakai jazz Apa segala macam I mean like Oh presentasinya tuh Kayak gini ya Ternyata I mean like Ada hal yang beda banget nih Nggak pernah nih Nemu yang kayak gini Sebelumnya gitu Ada tapi ada juga Yang presentasi ya Udah di papan tulis aja Bertiri dia nyorep Kayak di papan tulis Atau apa gitu Dan itu Ya terserah kita Mau ekspresi innya Kayak gimana Dan Ya di Indonesia kan kita Presentasi udah seragam Semuanya Kayak gitu modelnya Tapi ternyata Memang berbeda Ya gitu Ada hal-hal yang berbeda Gitu loh Yang nggak pernah Didapet di Indo Oh ternyata Di sana tuh Kayak gini gitu Yang awal-awal Emang kayak Aduh kok begini ya Terus kayak ngerasa Aduh bisa nggak ya Gitu Tapi Itu cuman kayak Masalah waktu Buat kita adaptasi sih Berarti itu bagian Dari shock culture miss ya Waktu pertama kuliah Ke New Zealand Itu kayak gitu ya Iya Ya awal-awal Shocknya adalah Pas international welcome ya Aku nyari Kok nggak ada ketemu ya Orang dari program Ko yang International welcome Ternyata Cuman ketemu satu orang Kayak satu orang doang Dari India Tapi dia Udah di program itu Dia Tapi dia udah kuliah di sana tuh Udah Dari tahun sebelumnya gitu Tapi di international student International welcome Cuman ketemu satu orang Terus kayak Ini program Kok mana ya Kok orang-orangnya Nggak ada Ternyata Pas hari hanya Baru tahu Ternyata 15 orang doang Dan Mostly ya Emang udah Warga sana Semua Jadi kayak Oh Jadi Apa ya Dan itu menjadi tantangan sih Maksudnya Ketika teman kita semua Adalah native Dan kemudian kita Bukan native Dengan bahasa itu Jadi komunikasinya Rada-rada Gimana ya Misalnya Kita dengan Kosa-kata yang terbatas Mereka Dengan candaan Dan bahasa Seperti apa Kadang gak nyambung Kadang gak tahu Mau komunikasinya Seperti apa Jadi kayak Di awal-awal sih Tantangannya Seperti itu Tapi mereka tuh Tipe Mahaswa yang seperti apa Mis Waktu di New Zealand Apa kayak Sama kayak Mahaswa Indonesia Pulang kuliah Kita pergi Nongkong bareng Kayak gitu gak sih Mis Orang-orang disana tuh Teman-teman Mis sendiri yang Lagi menempu S2 Di New Zealand Enggak sih Sebenarnya Jadi Sebenarnya Yaudah Kita masuk Kelas kuliah Duduk Hai Say hi Apa kabar gitu Ngobrol Sepotong Kelas Selesai Yaudah Pulang masing-masing Kecuali mungkin Kayak kita udah janjian Kayak kita mau ngerjain Tugas bareng Atau kita udah janjian Mau di lab Atau apa Tapi kayak Biasanya sih Yaudah Pulang masing-masing Karena gini Semua tuh punya Kayak gak cuman Kuliah doang Mereka juga punya pekerjaan Punya kerja part time Di luar Jadi Mereka juga sibuk Dengan pekerjaannya mereka Gitu Jadi udah ada Sejujurnya masing-masing Dan biasanya tuh Kalau nongkrong Sama Sama ini temen-temen Kelas Kalau gak di lab Ngerjain tugas Ya di tempat gym Jadi Tongkrongannya tuh Bukan kayak ke kafe gitu loh Tapi kayak Main folio Atau Apa gitu Di gym gitu Jadi kayak agak sedikit berbeda Saya gak tau main Main poli Bukan ceritanya Main basket Aduh Agak Agak sedikit berbeda Tapi gak apa-apa Ikut aja seru-seruan Tapi seru Miss Tapi Kalau Miss Kalau Miss sendiri Waktu Selama S2 Ini Ada gak pengalaman part time Kan aku Beberapa kali kan Kayak nanya-nanya Ke temen-temen yang udah Pernah kuliah Pasti pengalaman mereka tuh Kayak mereka kerja part time Dan sebagainya Kalau di Waktu Miss Ngambil S2 Di New Zealand Ada gak pengalaman part time Atau kerja-kerja Side Side Job gitu Selain kuliah Enggak sih Waktu itu Sebenernya sempet pengen part time Tapi udah keburu Udah keburu pandemi Terus Jadi gak jadi Waktu itu Karena di tahun pertama tuh Agak sedikit padat Dan masih dalam Apa ya Masih berusaha Adaptasi juga Jadi Gak Maksudnya Kuliah Dengan 30 kredit Dan 30 kredit Satu semester Ah sorry 60 kredit Satu semester Itu udah lumayan padat Jadi kayak Jadi cukup sibuk juga Jadi kayak Di tahun pertama Enggak Di tahun kedua Ya ternyata pandemi Ya udah Jadi sebenernya Aku gak ada pengalaman kerja part time Paling Waktu di New Zealand tuh Cuman kayak Ikut-ikut PPIC Apa Perhimpunan pelajar Indonesia Sama Kayak Main Jamelan Gitu Oke Miss Kalau disana tuh kayak Misalnya budaya dan lain sebagainya Miss Mudah gak sih Ketanggung makanan-makanan Indonesia Di New Zealand Kayak restaurant Like restaurant Like restaurant Indonesia Itu banyak Seingatku Cuman ada satu Waktu itu Orang Indonesia Jualnya Tempe Jadi Tapi Jadi Namanya Indotempe Kalau gak salah Jadi sebenernya Kalau mau makan-makanan Indonesia Either kita masak sendiri Atau kita bikin acara Sama orang-orang Indonesia Atau enggak Ketempat Orang Indonesia Yang jualan itu Sih sebenernya Karena Mungkin kalau dibandingkan Di negara lain Gak terlalu banyak orang Indonesia Jadi kayak komunitasnya Kecil gitu Jadi biasanya sih Kalau mau makan-makanan Indonesia Lebih banyaknya Masak sendiri aja Oke Miss Tapi Waktu itu kan Sempat booming ya Ini kan Apa namanya Kasus terorisme Yang penembakan di masjid Waktu Umat muslim beribadah Miss Udah di New Zealand Belum sih Kejadian itu Udah Jadi sebenernya Itu Itu waktu Itu kalau enggak salah Bulan Bulan Maret Ya waktu itu Aku Nyampe New Zealand Itu Februari Terus Masuk kuliah Kemudian kejadian itu Di bulan Maret Jadi kayak kurang lebih Sebulanan lah Setelah di sana Waktu itu kan Hari Jumat Aku ingat Waktu itu Aku habis dari kelas Aku bukan kelas sih Aku ada lab Aku ada lab Itu selesainya Sekitar jam 12 Saat Menjelang waktu Salat Menjelang Atau Udah waktu Salat Jumat Kalau enggak salah Jadi kelas Abis itu pulang Waktu pulang Emang sempat Ngeliat Ada ambulansi Tapi kayak Enggak 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 Kepikiran apa-apa Yaudah Sembulan Selewat Sudah pulang ke rumah Waktu itu Teman rumah Flatmateku Ada dari Malaysia Sama dari Rusia Jadi kita di rumah Waktu itu bertiga Berempat sih Harusnya Dua orang Malaysia Satu orang Rusia Aku orang Indonesia Satu orang Kita bertiga di rumah Terus ada satu orang Yang Malaysia Kalau di New Zealand Itu kan perempuan Juga ikut Salat Jumat ya Jadi kayak Temanku yang cewek Malaysia ini Mau pergi Salat Jumat Terus kita Di rumah bertiga Terus tiba-tiba Di rumah aja nih Lagi buka laptop Terus aku lagi Ngebuka Aku lagi ngebuka Grup PPI sih Kalau gak salah Perhimpunan Pelajar Indonesia Di sana Aku buka Terus kok ada chat Tolong teman-teman Infonya Apakah selamat Apa enggak Terus kayak Aku siapa Selamat gitu Terus kayak Ini apa ya Terus kayak Aku masih belum Terlalu ngah gitu Terus tiba-tiba Ada link berita Terus kayak Aku penembakan Terus aku keluar dari kamar Temanku yang Malaysia Juga keluar dari kamar Terus kayak Kamu baca berita gak Kamu baca berita gak Ada penembakan ya Iya gak tau dimana Terus akhirnya kita Ke ruang tamu Nih bertiga Nyalain TV Oh ada penembakan Terus kayak Kita nyariin Slide match kita Yang satunya Dia kemana ya Jan-Jan Dia pergi sholat Jumat Lagi Dia dateng Terus kayak Dia dateng Iya tadi aku mau Sholat Jumat Tapi katanya Dia nelfon temannya Terus yang kayak bilang Apa Dia gak jadi Gak jadi Sholat Jumat Karena lagi ada shooting Terus dia mikirnya Shooting tuh shooting video Bukan penembakan Terus dari pulang Dengan polosnya Terus kayak Bukan Itu loh Nonton berita Hah ada penembakan Jadi kayak Kita awalnya Penembakan Terus kayak Di kepala tuh Masih gak ada Kepikiran Kalau ada korban jiwa Dan bakalan banyak Gitu loh Jadi kayak kita mikirnya Ya mungkin Ada yang lagi Marah Marah Atau lagi apa Gitu Tapi ternyata Kita nontonin Nontonin berita Terus tiba-tiba Ternyata Banyak Banyak ya Yang jadi korban Akhirnya kayak Seharian Itu jadi situasinya Mencekam gitu loh Kita gak berani Kemana-mana Di rumah Terus aku Ada temen kan Di kampus Yang dibilang Kampus lagi lockdown nih Gara-gara kejadian Penembakan itu Jadi kita gak berani Kemana-mana di kampus Sampai Malam Kalau gak salah Karena untuk mencegah Jangan sampai Si pelaku nih Ternyata mau Keliharan kemana-mana gitu Jadi agak Sedikit mencekam juga sih Waktu itu Dan Tapi Yang Yang menjeng Uninya sih Ternyata Karena warga Serana tuh Sangat Apa ya Sangat Suportif Dan mereka Yang temen Mereka tuh Sangat Itu tiba-tiba Itu tiba-tiba Banyak banget Yang dari kampus Kalau misal Itu kan kita Agak-agak takut Keluar dari rumah Kan itu gak pernah Ada kejadian kayak gitu Sebelumnya disana Yang kayak Gak ada tuh kepikiran Ada orang mau bunuh orang disana Jadi tau-taunya Tiba-tiba ada kejadian gitu Yang meninggal banyak Akhirnya jadi Parno Kita keluar kemana-mana Terus kayak Dari Ada banyak banget gitu loh Yang kayak kita Takut belanja keluar Takut keluar ke kampus Terus jadinya Tau gak Yang kayak dari kampus Yang kayak nganterin makanan Gitu loh Ke rumah kita Jadi kayak Kalau kita lagi takut belanja Terus kayak Gak bisa masak Bilang aja Nanti tuh dari kampus Itu tuh beneran loh Yang kayak mereka dateng Bawain makan ke kita Kalau kita lagi takut keluar Di hari itu Dan hari-hari setelahnya Terus waktu itu sempat Kota itu juga ada Layanan dari kampus Kalau misalnya Dari rumah Kita takut ke kampus Kita bisa dijemput Kita bisa dijemput dari Flat kita ke kampus Mis berarti lokasi Masjid menembakkan itu Sama area Dominitor Mis dan juga kampus Sama dekatnya Atau gimana mis? Gak Dibilang Gak terlalu dekat Tapi gak jauh juga sih Sebenarnya 5 kiloan 6 kilo Aku gak Aku lupa sih Ini sempat Sempat Takut Gak 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 berani keluar-keluar Takut gitu Terus respon orang tua Gimana mis di Indonesia Itu kan deg-degan ya Anaknya Di New Zealand Terus liat berita Dimana-mana Gimana mis responnya mereka Enggak sih Waktu itu kayaknya Mama juga agak telat Bicu beritanya Dia kayaknya Ini fine-fine aja Terus Cuman ngasih tau aja Gak apa-apa Kita baik-baik aja Lagi di rumah juga Tapi emang yang Ini sih Yang agak sedihnya Itu karena Ada salah satu orang Indonesia juga Yang jadi korban Kan disitu Iya Dan kita taunya Kayak dua hari Dua hari setelah Kejadian itu Kalau gak salah Karena Di hari itu Dan di hari setelahnya Masih dinyatakan Hilang kan Baru di confirm Kalau misalnya Yang bersangkutan meninggal Ya sekitar dua hari Gitu Jadi kayak baru kayak Aduh Shock juga Kayak kok ada orang Indonesia Yang jadi korban Dan banyak ternyata Kayak Dari negara lain juga Yang menjadi korban Tapi waktu kejadian Dan selama Miss Tinggal di New Zealand Ada gak bantuan-bantuan Dari misalnya Kedutaan besar Indonesia New Zealand Untuk mahasiswa Di sana Itu banyak gak Miss Kayak Penanganan-penanganan Mereka Terkait dengan kejadian ini Kemudian Kekitan-kekitan lain Misalnya Kalau gak salah Pada saat setelah Kejadian itu Dari pihak Kedubes Sempat Ini ya Sempat terbangkan Kalau Kedubes itu kan Adanya di Wellington New Zealand kan Ada dua pulau Ada yang di utara Dan ada yang di selatan Kalau kita di Christchurch Itu di pulau yang di selatan Kalau yang Kedubes itu Di pulau utara Di Wellington Duta besarnya Pak Tantowi Sempat Ini sih Terbang ke Sempat terbang Ke Christchurch Buat kayak Ngelihat warga Indonesia Di sana Apakah aman Seperti apa Gitu Gitu sih Bentuk perhatiannya Kayak ngunjungin Ngunjungin Kita warga Indonesia Yang ada Di kota itu Tapi by the way Miss tuh Perjalanan gue Cukup seru ya Sampai Mengalami tragedi Mencekam itu juga Di negara orang lagi Tapi Miss Ini mungkin beberapa Lagi pertanyaan Dari Disti ya Untuk Miss Ini pertanyaan terakhir Miss ada gak sih Motivasi Untuk kita semua Yang mungkin lagi berjuang Mendapatkan beasiswa Mungkin kan Miss Cukup Cukup mudah jalannya Dimana percobaan pertama LPDP Bisa langsung masuk Alhamdulillah Ada beberapa juga Pengalaman dari Teman Disti misal Atau orang-orang lain Sampai Tiga kali daftar LPDP Terus ditolak Sampai tujuh kali IELTSnya Real test IELTS Sampai Sampai empat kali Itu ada gak sih Miss motivasi Motivasi dari Miss Yang membuat Yang bisa membuat Semangat teman-teman Scholarshipan Terus itu tetap Tetap ada gitu Untuk mencari Keasiswa luar negeri Sebenarnya fokus aja Kalau dari aku Sebenarnya fokus aja Ke tujuan kita Sebenarnya Misalnya Tujuan untuk Melanjutkan pendidikan Itu adalah hal yang baik Dan aku rasa Untuk tujuan-tujuan yang baik Pasti selalu ada jalan Dan yang penting adalah Usaha kita Untuk Apa ya Kadang Kadang ya Di dalam berproses Misalnya pada saat Belajar IELTS Pada saat tes Pada saat persiapan Biasiswa Persiapan ke kampus Ada kalanya kita jenuh Ada kalanya kita capek Tapi Kembali lagi Ingat tujuan kita Sama carilah Lingkungan-lingkungan Atau teman-teman Yang emang sama-sama Supportif Jadi ketika kita Misalnya down Ada teman kita Yang bisa bangkitin Semangat kita Sama Dan kalaupun Ternyata pada akhirnya Tidak berhasil Ya Gak apa-apa Ada banyak kok Orang yang butuh Waktu berkali-kali Untuk pada akhirnya Bisa Tapi Gagal itu Bukan berarti Tidak ada kesempatan lagi Karena akan selalu ada Kesempatan Itu tergantung dari kita aja Kita mau melihat Itu kegagalan Sebagai Apa Apakah Kegagalan bikin kita Yaudah Aku berhenti Atau kegagalan itu Yang kemudian Semakin memacu kita Untuk semakin semangat Untuk terus Berjuang Untuk apa yang Emang udah dicita-citakan Dari awal Gitu Jadi intinya Yaudah Semangat aja Dan jangan lupa Buat berdoa Oke Paling penting Juga berdoa Anyway Thank you Miss Dila Untuk Bincang-bincangnya Kita Sempat terjeda ya Gere-gere sinyal Beberapa kali Gak apa-apa Terima kasih Miss Dila Untuk waktunya Semoga Miss Dila Apapun Dia tendangkan Berjalan dengan lancar Terus kemudian Dila Selalu diberikan Kehatan Dan juga Semoga pandemi ini Cepat berlalu ya Miss Biar kita bisa kembali Beraktif Bisa normal Bisa ngopi Dan lain sebagainya Miss Dila Keep safe And keep healthy Teman-teman juga Dila Keep safe And keep healthy Jangan lupa Kesehatan Kalau kemana-mana Patuhi Anjuran pemerintahan Yang belum vaksin Tergera vaksin Terus yang lagi sakit Corona Semangat Yang lagi kena positif Semangat juga Miss Dila juga Jaga kesehatan Di Jakarta Terima kasih Untuk ilmunya Kalau di selasa Selatan dari DC Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Dari Flip Pengucapkan terima kasih Untuk Miss Dila Yang mau memberikan Kesempatan Untuk bisa berbincang Pada hari ini Miss Dila thank you so much Untuk bincang-bincangnya Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Thank you See you miss Bye Bye-bye.